Assalamualaikum hari ini aku masak gambas sama jamur, sama daging sapi ini daging sapinya sapinya yang fresh ya diiris sesuai selera gambasnya juga diiris sesuai dengan selera kalau aku suka kayak gini terus ada jamur gak tau ini jamur apain namanya bisa diganti jamur yang lain juga ya, terserah sesukanya terus ada juga jamur kuping ini kalau disini jamur kupingnya yang kering ya, jadi harus direndam dulu bisa jadi kayak gini terus bumbunya ada saus tiram bawang merah, bawang putih, sama jahe itu aja pertama kita bumbui dulu ini sapinya sama kecap asin sama apa itu ya cornstarch itu ya biar nanti dagingnya itu ada apa namanya ada rasanya gitu ada rasa bumbunya jadi gak gak hambar gitu ya terus panasin wajan dulu yang panas ya yang panas yang sampai keluar asarnya sampai kebelum gitu ya biar apa itu biar dagingnya itu gak lengket gitu di wajan kita habis dioseng-oseng setengah mateng atau sampai mateng juga gak apa-apa lalu disisihkan lalu kita masukkan bumbu-bumbunya tadi bawang merah bawang putih jahe dioseng-oseng aja sampai harum atau sampai layu atau sampai apalah yang penting jangan sampai gosong ya lalu masukkan jamur kuping karena ini agak lama juga nih jamur kuping biar agak mateng gitu ya jadi dimasukin dulu setelah itu masukin gambas jamur aduk-aduk-aduk aduk-aduk-aduk habis itu kita masukkan bumbunya ya mana tadi bumbunya nah ini saus tiram bisa ditambahin kalau kurang asing bisa ditambahin garam atau perasa ya sesuai selera diicipin dulu lalu dikasih air sedikit habis itu kita tutup biar mateng setelah itu ini yang terakhir kita masukin daging sapinya tadi ya daging sapinya masukin semua karena ini tadi aku daging sapinya udah mateng juga jadi gak perlu dimasak lama-lama yang penting udah bercampur semua gitu ya kalau yang suka pedas juga boleh ditambahin apa namanya cabai ya nah ini dia udah selesai kalau saran aku gambarnya jangan terlalu mateng ya biar enak kriuk-kriuk gitu selamat mencoba bye 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 Terima kasih.